Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cili ireng ini apa? Ini namanya action cam, monsignor. Action cam. Jadi, irengnya kecil. Tapi kasiatnya... Seperti apa itu ya? Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Itu apa ya? Ini tuh biasanya buat ini. Ngevlog. Iya jadi... Ngeteng sendiri gitu loh. Sekarang baru di channel Indra Irman. Bersama monsignor kita. Oh iya. Pengen kepingin? Coba. Caranya gini. Ini kecil. Ini panjang. Bisa gini gini gini. Udah nyabung. Udah nyabung. Ini pengen ngomong tentang valentine. Oh iya. Jadinya? 14. 14 itu kapan? Raku-raku pasan. Pas dari Raku besok itu ya? Iya. Wih lah ini gimana nih? Oh iya. Gini gini. Gini gini. Gini gini. Gini gini. Coba. Agak atas, agak atas. Gini gini. Iya. Terus. Aku mau ngomong apa ya? Gini. Sim gini. Iya. Nah. Teman-teman udah. Iya. Saya tadi dengar dari teman-temanku ini. Katanya. Besok hari Rabu itu. Hari valentine ya. Katanya hari kasih sayang. Mereka itu udah sibuk. Hitung duit. Katanya mau beli coklat kok yayangnya. Emangnya harus pakai coklat ya. Nah. Hari kasih sayang itu sebenarnya mempunyai makna yang sangat mendalam sekali loh. Nah ini. Menjadi kesempatan yang bagus untuk kita. dengan siapapun mengungkapkan rasa kasih sayang kita secara sungguh-sungguh secara serius. Bukan hanya dengan memberikan coklat pada hari Rabu besok itu kemudian selesai. Justru yang sekarang yang penting itu adalah. Bagaimana kita mencoba untuk menciptakan sebuah habitus baru. Yaitu habitus kasih mengasih satu sama lain. Tidak hanya dengan yayangnya saja. Namun juga dengan orang tua. Dengan kakak adik. Dengan tetangga. Termasuk dengan romo-romonya. Dalam arti bagaimana kita mencoba untuk mencintai dengan tulus. Dengan serius. Dan papamri. Itulah menurut saya inti dari hari kasih sayang itu. Paham kan? Nah maka penting sekali untuk mengembangkan habitus baru ini. Yaitu bagaimana mencoba untuk mengembangkan Valentine Day ini dalam keseharian. Bukan berhenti pada tanggal 14 besok. Namun berjalan terus. Dan akhirnya menjadi keseharian kita. Sehingga lalu kita semakin bisa dekat dengan yang lain. Dan akhirnya terciptalah kehidupan bersama yang dilandasi oleh kasih sayang satu sama lain. Tulo ya. Jadi Valentine Day adalah hari kasih sayang yang kita wujudkan dalam keseharian dengan siapapun. Tanpa padat peduli. Dan yang penting adalah. Itu kan kebetulan pas hari Rabu-Abu ya. Ya berbarengan. Dan bagi kita itu hari pantang dan kuasa. Piecal. Yeah. Pesto. Opora Pesto. Silahkan merayakan. Pelenta ID bersama teman-teman. Bersuka cita. Bergembira. Namun tetap ingat bahwa itu hari pantang dan kuasa. Artinya kasih dan cinta kita. Sayang kita pada teman-teman. Kita wujudkan dalam kebersamaan. Dengan menghayati Pelenta ID dalam konteks Prapaskah. yang jadi awal dari masa pertobatan kita. Gitu. Ini di atas kita. Oh. Selamat hari Valentine. Selamat hari Valentine. Selamat hari Valentine. Ya. Butuh mati lelelekan ini. Aku lah yakin mereka berdua punya Yayang. Kau mau tau tuh cerita katanya tuh mereka itu jones. Jomblo ngenes. Ya tau aja Rafa Ayu ya. Kenapa saya gelap lagi nganggur loro. Selamat menentang ya teman-teman semua. Bye. Bye. Bye.